Intro Pemirsa IGTV Superkomputer bernama DJX-1 dan DJX-A100 yang dimiliki oleh Universitas Bunadharma adalah superkomputer yang mampu melakukan proses analisa pada big data atau data yang sangat besar dengan cepat. Lalu bagaimana pemanfaatannya di Universitas Bunadharma? Berikut kita ikuti cuplikan acara eksklusif bersama UG yang ditayangkan IGTV Sabtu 3 Juli 2021. Mesin ya, disini adalah superkomputer yang juga super ya, berarti di atas dari komputer yang umum lah gitu ya. Seperti itu, jadi superkomputer DJX-1 dan DJX-A100 ini ya adalah superkomputer yang diciptakan, yang ditemukan berbagai oleh teknologi inovasi dari si NVIDIA nih ya. Itu adalah untuk mampu menjalankan ya proses yang khususnya terkait di bidang AI atau Artificial Intelligence. Karena kan kita ketahui ya, AI saat ini kan sudah menjadi teknologi yang harus ada gitu ya. Kenapa demikian? Karena kan sekarang data itu kondisi sudah banyak ya dengan teknologi big datanya, kemudian juga pemrosesannya tentu saja membutuhkan perangkat yang mampu untuk menangani data yang besar. Jadi superkomputer ini memang diciptakan untuk mengatasi data yang besar, bukan data yang kecil. Kalau data kecil sih, pakai PC biasa ataupun laptop kita juga masih mampu ya. Ini ukuran data yang besar itu diciptakan agar mampu dia mengolahnya. Jadi dia itu kecepatannya sampai 5 peta flops AI. 10 pangkat, berapa tuh peta tuh? 15 ya kalau nggak salah ya. Jadi 5 x 10 pangkat 15 flop. Flop itu adalah istilahnya floating point operation. Kalau bilangan tuh ya angka ya. Kalau kita tahu cuma orang-orang biasa tahu angka gitu ya. Orang awam ya. Orang awam ya. Angka ada yang pakai koma, ada yang tidak ya. Jadi disini adalah angka dengan presisi yang tinggi yaitu floating point ya. Dalam bentuk floating point itu, itu dilakukan sampai, itu tadi. 5 peta floating point per second. Jadi 1 detiknya ada 10, 5 x 10 pangkat 15 gitu. Wah nggak tahu lah itu. Kalau dikali-kali jumlah-jumlah tuh data sebesar apa ya. Jadi dengan kemampuan kecepatan pemrosesan data seperti itu, ya tentu saja disini ya mesin di GX-E100 dan di GX-E100 ini, Alhamdulillah gitu ya. Akhirnya unilas guna Dharma karena melihat potensinya dan kesempatan di masa depannya itu cukup baik. Ya sangat baik bahkan dibutuhkan. Ya kita menyediakan sarana ini. Untuk apa sih gitu ya? Pemantahatnya. Pemantahatnya. Pemantahatnya gini gitu ya. Ya pertama dari sisi teknologi ya tentu saja karena unilas guna Dharma ini adalah perguruan tinggi yang merupakan salah satu perguruan tinggi unggul ya di Indonesia dan sudah dikenal juga di tingkat global. Ya kita harus mau tidak mau gitu ya. Harus mau tidak mau mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Nah di mana nanti perkembangan teknologi tadi ya tentu mahasiswa juga tahu gitu ya. Ya jadi gimana sih mesin ini seperti apa? Nah jadi untuk menyiapkan itu ya tentu saja dari sisi aspek teknologinya ya mahasiswa juga kita sediakan fasilitas ini untuk bisa mengakses mesin tersebut dalam kegiatan praktikum. Ya jadi kita sediakan itu. Yang ujung-ujungnya adalah ya kita menyiapkan sumber daya manusia unggul ya di Indonesia. Unggul maksudnya apa? Ya dia memiliki dong kemampuan untuk mengoperasikan mesin super komputer. Jadi seperti itu gitu ya. Makanya kita memiliki mesin ini. Dan mesin ini juga yang di Indonesia yang punya cuma baru ada PT Telkom dan Uktas Gunadharma. Nah itu jadi artinya disini kita cobalah ya untuk bisa agar membelikan bekal ya. Bekal kompetensi, keunggulan ya khususnya dalam menyiapkan tadi ya manusia-manusia Indonesia unggul ya. Jadi seperti itu ya. Kepotensial ya Prof ya? Ya tentu saja disitu ya. Jadi dengan keunggulan-keunggulan inilah yang diharapkan mereka juga nanti bisa lah menyumbangkan atau mentransfer keilmuannya kepada yang lainnya. Ya gitu ya ketika mereka masuk ke dalam dunia pekerjaan. Ya bahkan juga disini super komputer ini untuk seluruh mahasiswa praktikum ada. Nanti mungkin narasumber Ibu Deti akan menjelaskan bagaimana proses praktikum yang dilaksanakan di Uktas Gunadharma. Seperti itu. Menambahkan pernyataan dari Prof. Dr. Ing Adang Suhendra tadi, Menurut Staff Sekretariat Rektor Dr. Deti Purnamasari, Superkomputer DGX-1 dan DGX-A100 akan bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa dalam kegiatan praktikum. Ya baik. Kehubungan dengan mahasiswa guna Dharma yang juga jumlahnya tidak sedikit ya Mbak. Ya. Pertanyaan kami ketika mau menjelaskan praktikum membunuh mahasiswa, tentunya kami harus menyesuaikan pengetualan. Di awal hal tersebut yang harus disesuaikan. Kemudian tentunya juga penyiapan infrastruktur dari mesin DGX-nya itu sendiri. Bagaimana kami harus mengatur banyaknya mahasiswa yang akan nanti mengakses per tiap sesi praktikurnya, dan juga apa yang akan dijalankan mahasiswa ketika melakukan running program di DGX. Itu sebenarnya yang juga harus kami pikirkan ketika akan memulai praktikum ini. Ya baik. Bu Deti, terkait tadi jumlah mahasiswa yang cukup besar, saya jadi penasaran untuk bidang apa saja sih Bu yang bisa untuk memanfaatkan superkomputer ini sendiri Bu. Apakah hanya dikhususkan untuk bidang mahasiswa yang jurusan komputer atau IT saja Bu? Baik. Untuk praktikum memang seluruh mahasiswa guna Dharma, baik mahasiswa dari program studi teknologi dan rekayasa maupun sosial humaniora, tetap mendapatkan perkenalan, pengenalan mengenai mesin NVIDIA di GX-1 dan di GX-900 ini. Sehingga semua mahasiswa bisa tahu bagaimana fasilitas yang sudah disediakan oleh guna Dharma tentunya untuk perkembangan, baik perkembangan AI yang bisa digunakan untuk segala bidang sebenarnya Mbak. Jadi walaupun ini adalah teknologi yang terdengarnya memang ada untuk IT, tapi sebenarnya pemanfaatannya bisa untuk segala bidang kehidupan seperti itu Mbak. Oke, jadi sebenarnya sih untuk semua program studi juga bisa memanfaatkan untuk bisa melakukan praktikum dengan superkomputer ini sendiri ya Bu Deti ya? Ya, begitu Mbak. Lalu begini Bu Deti, untuk terkait kondisi yang sekarang lagi ada pandemi COVID-19 dan juga perkuliahan semuanya melalui via daring, apakah praktikum juga pelaksanaannya sama Bu? Dan bagaimana sistem pelaksanaannya kalaupun ia melalui daring ini sendiri Bu? Karena kita memang di kondisi terbatas pelanggerak ya Mbak Pipit ya? Sebenarnya memang praktikum ini diselenggarakan secara online, di mana praktikum juga memanfaatkan platform virtual class yang sudah dimiliki oleh seluruh mahasiswa guna darah. Sehingga melalui virtual class, materi disajikan kepada mahasiswa, kemudian dari materi yang disajikan, mahasiswa nanti bisa membuka link akses ketika akan menggunakan mesin NVD DJX. Baik, pemirsa Info Campus akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!